Intro Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan mengaku sempat tegang ketika timnas Indonesia U23 menghadapi Malaysia di perbutan tempat ketiga SEA Games 2021 Vietnam Mohamad Iryawan turut menyaksikan perjuangan skuad timnas Indonesia U23 dalam perbutan tempat ketiga SEA Games 2021 Intro Dia menggelar nonton bareng bersama calon pemain naturalisasi Sandy Walsh di kantor PSSI Dalam menyaksikan pertandingan tersebut, Mohamad Iryawan mengaku sempat tegang Memang laga kedua tim cukup ketat dari awal hingga laga berakhir Intro Bagaimana tidak, skuad Garuda muda harus melalui babak adu penalti Usai bermain imbang dengan skor satu sama di waktu normal Jujur saya tegang, itu makanya saya tidak banyak reaksi ketika adu penalti Ucap Iryawan Namun rasa tegang Iryawan akhirnya bisa plong ketika timnas Indonesia U23 berhasil beraih kemenangan dalam drama adu penalti Intro Iryawan mengakui materi pemain DC Games 2021 memang tidak komplit Prata marhan, elekan bagot, dan ramai rumah kik tidak bisa bergabung Bahkan saat melawan Malaysia Indonesia harus kehilangan Ricky Kambuaya, Rahmat Iryanto, dan Viza Andika yang mendapat kartu merah Namun, Sadiewold secara terbuka mengakui kualitas dari goalkeeper Indonesia, Hernando Ari Menurutnya, Hernando sudah selainnya pantas bermain di Eropa atau Asia yang lebih maju dari perkembangan sepak bolanya Pemain muda persebaya itu memiliki potensi hebat di masa yang akan datang Karena masih berusia 20 tahun Bagaimana menurut kalian tentang pujian Sadiewold terhadap Hernando? Terima kasih telah menonton!